Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak sekalian? Perkenalkan Pak Ade, Guru PJOKA 1A dan 1B Pak Amin, Guru PJOKA 1C dan 1D Oke, hari ini ada video nih yang bakalan dibuat Pak Ade dan Pak Amin Ya Pak Amin ya? Ya, itu Ini pertemuan pertama kita di PJOKA Nah, apa yang pertemuan pertama kita akan membahas apa Pak Amin? Gerak Lokomotor Baik anak-anak, apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak dasar yang berpindah tempat Oke baik, Pak Ade jelaskan Pada awalnya, Pak Amin berada di titik awal Ya, yang ditunjuk Pak Amin itu Nah, di akhir Pak Amin berada di titik akhirnya Coba lihat, perhatikan Iya, itu dia Nah, jelas kan? Berarti sudah berpindah tempat Pak Aminnya Di titik awal Dan sampai di titik akhir Itulah gerak lokomotor Yaitu gerak dasar yang berpindah tempat Baik, sudah tahu kan apa itu pengertian dari gerak lokomotor? Nah, sekarang kita masuk ke jenis gerak lokomotor Nah, jenis gerak lokomotor yang pertama adalah gerak berjalan Kita lihat Ya, Pak Amin sudah mencontohkan anak-anak Nah, baik Itu namanya gerak berjalan ya Nah, yang kedua adalah gerak berlari Untuk gerak berlari Ada dua jenis bergantung arahnya Atau tergantung arahnya Yang pertama adalah berlari lurus Baik Jenis lari berdasarkan arahnya Yang kedua adalah berlari zigzag Ya, lihat, perhatikan caranya Iya Berlari zigzag adalah berlari ke kanan dan ke kiri Berikutnya adalah gerakan melompat Gerakan melompat dan meloncat yang sering kalian ketahui itu Seolah-olah sama Tetapi dalam olahraga itu adalah dua hal yang berbeda Berbedanya di mana? Melompat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas Dengan kaki tolakan hanya menggunakan satu kaki Seperti berikut ini Ya, hanya satu kaki tolakan Baik, akan diulang kembali Silahkan Pak Amin Diulang kembali Pak Amin Satu, dua Iya Bisa dilihat Tolakan Pak Amin untuk mendorong tubuh ke atas Hanya menggunakan satu kaki Karena Pak Adi sekalian sedangkan meloncat Adalah gerakan mendorong tubuh ke atas Dan boleh juga ke depan Dengan menggunakan kedua kaki sebagai tolakan Iya Lagi Pak Amin Kita lihat kaki Pak Amin Buat kakinya menjadi tolakan untuk mendorong tubuh ke atas Nah, jadi anak-anak kesimpulan kita hari ini adalah Gerakan lokomotor adalah gerakan yang merupakan gerakan besar yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain Itulah gerakan lokomotor Nah, jenis-jenis gerakan lokomotor yang kita pelajari pada hari ini Pak Adi hanya kasih empat jenis Yang pertama adalah berjalan Dari titik satu, titik awal, sampai titik akhir Yang kedua adalah berlari Berlari tadi ada apa? Ada dua berdasarkan arah larinya Yang pertama berlari lurus Yang kedua berlari dengan zigzag Yang ketiga adalah melompat Melompat tadi gerakan mendorong tubuh ke atas dengan kaki tolakan yang dimakan hanya satu kaki Mau yang kanan boleh, mau yang kiri boleh Nah, yang terakhir adalah gerakan meloncat Gerakan meloncat menggunakan kedua kaki kita sebagai tolakan Untuk melihatnya supaya gampang diperhatikan nanti di rumah Kalian boleh melihat kembali video yang dibuat oleh Pak Amin dan Pak Adi ini ya Sayang loh, udah dibuat videonya gak dilihat Jadi bener-bener diperhatikan ya Untuk menjawab soal yang ada di worksheet Nah, Pak Adi sekalian Pak Adi akan menjelaskan bagaimana Cara kalian mengerjakan worksheet yang sudah diberikan Buat hari Senin lalu ya Yang pertama Kalian harus mengisi nama dan kelas kalian Pak Adi sudah mengisinya dengan nama Pak Adi Pak Adi buat namanya Adi Putra Kelasnya Pak Adi ambil dari kelas yang Pak Adi ajarin ya 1B Nah Di sini ada dua bagian Dari gerak lokomotor sampai kata terakhir meloncat ini Ini harus kalian catat di buku catatan Nah, berikutnya untuk tugas Tugasnya ini Ini harus kalian pasangkan gambarnya yang sesuai dengan jenis gerakannya Di sebelah kiri ini Ada gambar gerakannya Oke Di sebelah kanan Ada nama gerakannya Bagaimana cara memasangkannya Kalian lihat gambar gerakannya Lalu pasangkan dengan nama gerakannya yang ada di sebelah kanan Caranya tinggal kalian tarik garisnya Misalnya Ini adalah Gerakan yang kalian anggap ini gerakan berjalan Pak Adi Oke Lihat nama gerakan yang di sebelah kanan apa Berjalan Nah Kalian tinggal Tarik garis lurus dari Bulatan yang di sebelah kiri ini Dengan ke bulatan yang Di sebelah kanan Tinggal tarik Seret Pakai pincilnya nanti Yang rapi Yang cantik Yang bagus Nah Itu saja Pekerjaannya Itu tadi hanya contoh Jika itu memang benar Silahkan kerjakan Ya Kalau misalnya ragu Boleh Ulang lagi melihat video Yang sudah Pak Adi dan Pak Amin buat Oke anak-anak semuanya Selamat mengerjakan Semangat belajar Berikut ini Dadah Berlatih Berkarya Dan berahat Bersatu Berkarya